melakukan pencampuran PPKM, tentunya ada beberapa praktek-praktek yang harus kita pastikan untuk tetap kita jalankan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memitigasi dan tetap mempertahankan kondisi yang kita sebut sebagai pengendalian pandemi tadi atau pandemi yang terkendali tadi. Jadi misalnya cakupan vaksinasi harus tetap kita kejar, terutama kalau ada lansia, booster lansia, kemudian vaksinasi dosis kedua, itu harus tetap kita lakukan edukasi, kita dorong masyarakat untuk mau. Jadi edukasi ke masyarakat, ini menjadi penting peranan masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat bersiksa, oh PPKM sudah tidak ada, ngapain vaksinasi? Nah itu dia yang perlu kita ingatkan bersama. Betul.